selamat menikmati Tuhan kita bertemu bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau telah menemukan kami di Ibadah Soel Ministri Sekarang kami ingin menyembah Engkau, menguji Engkau, peninggikan namamu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Adul ya? Amin Kita anak-anak Tuhan itu beda sama anak-anak yang di dunia Kita punya 9 buah roh Jadi kita mau nyanyi sama-sama Kalau kita ini anak Tuhan zaman sekarang Ayo Kak! Aku anak Tuhan zaman sekarang Tak mau serupa dengan dunia Aku anak Tuhan zaman sekarang Hidupku jadi miliknya Asik! 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 Bang! Amin From Sama Nam Masim Aku anak tua yang jaman sekarang Tak mau serupa dengan dunia Aku anak tua yang jaman sekarang Hidupku jadi miliknya Aksih 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 Selamat datang di Joanne Ministri Online Service Kali ini kita akan ke datangan tamu Yang sangat spesial Kak Esther dan bonekanya tentunya Yang akan asik Yang bikin kita seru-seruan Dan yang tentunya bikin heboh ya Kita panggilkan Kak Esther dan bonekanya Oke kita akan panggilkan bonekanya dan Kak Esther tentunya ya Oke sekarang kita panggil Boneka Halo Kak Esther Loh kakak bonekanya Coba lupa Loh Ini asik kami Uang di BKG Kiranya bisa calah cendiri Sudah duduk-duduk disini Ya aku disini Ya Wah Ini siapa ini bonekanya Kak namanya? Eh dia punya nama namanya Tomket Nah dikatakan aja dulu ya Ini bonekanya Kak Esther namanya Tomket Hai Tomket Harus dikini dulu ya Oh biasa Angkat tangannya Kasih sarang kemana lagi-lagi Halo Halo Napa Napa-napa Napa saya Tomket Ini pengerakannya yang diberatakan ini Kak Oh harus dikali gitu lah Kak Ini bonekanya saya belum kan? Kok bisa cenderah? Pinter Coba aja mau dites Bisa bahasa Inggris Bisa berhitung Ini manusia apa boneka? Boneka Tapi dia juga bisa makan nih Tapi kalau mau dikasih percaya Kasih makan dulu Biar semangat Semangat Iya Oh satu Bisa 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 Terus coba mau dites Boleh Boleh coba Berhitung Berhitung dulu Berhitung ya Satu Tambah satu Dua Oh Bagus ini Sepuluh tambah sepuluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Coba Bahasa Inggris Kita test dulu Bahasa Inggrisnya ya Bahasa Inggrisnya Sepuluh Ten Ya Sepuluh ten Kalau Dua puluh Tenten Baik deh Bahasa Inggris ternyata Coba Empat puluh Bahasa Inggrisnya empat puluh Ten 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 Tentennya aja empat Tentennya aja Tentennya aja empat Oke Ini Bisa apa aja Ini bisa Maka Bisa Ini Coba Kalau kak Iska Jeli Dia mana gak Oh Coba aja Tapi Setahu saya Bunyikan kak Jeli ini Anak yang baik Dia itu Tidak akan membalas Kenapa kak Kok bisa baik Kan ini Saya belum akan menjelaskan Kau mau coba dulu Oke Aka Jaya coba Coba aja Kalau mau dicari Mau diinakali Pasti gak akan balas Ya Tapi jangan keras gak Pak Tidak akan keras Tidak Coba ya Kak Iska jubit dulu Kak Iska jubit dulu Loh Dia bersyukur Mereka senang ya Kalau dicubit juga Iya gak senang Tapi gak boleh balas kak Oh Loh boleh balas Coba Coba lagi Jangan tak keras kak Ijak kakinya Mak Ini tuh cahit aku Ini teman kak Coba ya Gua Aku tak terbaksas Tuh Ucap syukur Mak Eh Ngomong-ngomong ini apa Ini acara kak Ini acara kita kak Jolimisri Loka Aduh Aduh Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Ini acara Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Anak-anak Kita tunjang disini Tongket Iya Kak Tahu gak Ini kaknya kak Isek mau jelasin Kenapa Tongket Tiga Membalas Kek Gini Tongket Itu Ikut Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Jolimisri Loka Atau lagunya, kak? Bisa, bisa, bisa Pakai gerakan, bila tangannya ya Yuk, dengan ketiga ya Satu, dua, tiga Masih suka kita Karena kita terang Kesabaran Kemurahan Kembaikan Kesetiaan Keberapa lembutan Dan menguasa diri Sama-sama Kaisar Kenapa sih kita harus punya Tuhan? Ya itulah ya Adik-adik itu kan Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Harus ada Kasih Tuhan yang disini Harus berbeda dengan orang dunia Kalau orang dunia Dijahat oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak membalas Tapi anak Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarin kan Dikayu salib Disalibkan Tuhan Yesus tidak membalas Nah kita juga harus ada dua ruang roh itu Di dalam diri kita Supaya bisa orang membedakan Ini anak Tuhan atau bukan Dengan perilaku kita Ada karakter Kristus Ada sembilan ruang Betul Kak Esther Jadi kita itu harus Jangan kalah sama Tom Kent Betul Kak Adik-adik jangan kalah sama bunikanya Kak Esther Tom Kent aja dicubit tidak balas Dia malah Dia ngijit Tidak apa-apa tidak balas Coba Kalau Tom Kent tidak pernah lihat jualan ministry online Pasti tidak bangun Tidak bangun Tidak bangun Tidak bangun Betul Kak Esther Kok adonan Coba 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 Oke Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya cek Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Ada pengganti pepas dulu Tidak apa-apa ya Ya udah Ya udah Nanti aja Tetap di sini, tetap di join ministry Kita akan mendengarkan Filma dari Kak Huy tentunya Sampai jumpa Oke adik-adik Sekarang kita mau nyembah Tuhan ya Jadi ambil posisi yang baik Duduk yang baik Kita mengenangi Oh God I Worship You Oh God I Worship You Oh God I Worship You Be glorified and magnified Oh God I Worship You Oh God I Worship You Oh God I Worship You Be glorified and magnified Oh God I Worship You Oh God I Worship You Oh God I Worship You Be glorified and magnified Oh God I Worship You Be glorified and magnified Oh God I Worship You Halo adik-adik Ketemu lagi sama Kak Lut di join ministry Tadi adik-adik udah saksikan si Tongkan dan Kak Esther Mereka bercerita tentang apa tadi? Bener banget Bener banget Buah-buah roh Ada berapa adik-adik masih ingat? Buah-buah roh? Ada sembilan Buah-buah roh yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan Tapi saat ini Kak Lut gak akan membahas Sembilan buah roh itu apa saja Karena tadi sudah disebutin sama si Tongkan dan Kak Esther Nah sekarang kalau mau ajak adik-adik belajar bersama Bagaimana hidup kita bisa berbuah? Bagaimana kita menjadi berbeda dengan dunia? Seperti pujian yang tadi Kak Jessica dan Kak Karen nyanyikan Kita anak Tuhan zaman sekarang yang berbeda dari dunia Adik-adik untuk kita bisa berbuah tentunya butuh sesuatu yang kuat Seperti pohon dia bisa berbuah lebat kalau dia pohon yang kuat, pohon yang sehat Nah untuk menjadi pohon yang kuat dan pohon yang sehat ada resepnya loh Seperti tubuh kita Tubuh kita supaya bisa kuat dan sehat itu juga ada resepnya Pertama kita harus makan Nah untuk tubuh kita kita harus makan makanan yang bergisi Adik-adik tahu makanan yang bergisi itu apa? Sayur Makan buah Minum susu juga jangan lupa Dan makan juga harus teratur Sehari 3 kali makan Itu buat tubuh kita supaya tubuh kita kuat, tubuh kita sehat Tetapi Tetapi Terima Itu adalah makanan untuk roh kita menjadi kuat Selain itu apalagi adik-adik yang ada yang tahu enggak? Berdoa Berdoa Memuji Tuhan Itu semua makanan untuk roh kita Selain itu Selain kita memberi makanan untuk roh kita Yang harus kita lakukan tidak kalah penting adalah menjaga hati kita Yuk kita buka ayatnya Di Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpacar kehidupan Ayat itu berkata dengan jelas bahwa kita harus menjaga hati kita Karena apa? Hati itu ibarat tanah Tanah yang subur Saat benih firman itu sendiri Ditaburkan dalam tanah hati kita Kita harus menjaga betul-betul Tanah hati kita siap tidak untuk terima benih firman Supaya benih itu ditaburkan di tanah yang subur Menjadi tumbuh, menjadi kuat dan berbuah lebat Apa yang harus kita lakukan kak? Supaya tanah hati kita itu tetap subur Tanah hati kita itu tidak kersang Tanah hati kita itu tidak keras Apa yang harus kita lakukan? Nah adik-adik harus bisa menjaga hati dari segala yang jahat Apa aja yang jahat? Yang bisa membuat hati kita itu menjadi keras Sehingga benih firman itu susah masuk dalam hati kita Kemarahan Ya bisa Iri hati Bisa juga itu Kebohongan Itu juga bisa merusak tanah hati kita Dan ada banyak hal Segala yang jahat Segala yang jelek Itu harus dicabut dari hati kita Harus dihilangkan dari hati kita Supaya Hati kita akan berisi Dan dipenuhi dengan hal-hal yang baik Karakter Kristus Itu yang akan masuk di dalam hati kita Dan akhirnya Hidup kita akan menghasilkan Buah-buah roh Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan Hati kita dipenuhi dengan Pujian dan penyembahan Hati kita dipenuhi dengan doa dan pergaulan dengan Tuhan Maka yang keluar dari hidup kita adalah Buah yang manis Yang enak untuk dinikmati banyak orang Kita akan mengeluarkan kasih dari hidup kita Ada sungkat cinta Ada damai sejahtera Ada kesabaran Ada kelemah lembutan Ada penguasaan diri Itu akan terpancar keluar dari hidup kita Nah Ayo adik-adik Mulai sekarang Kita belajar Jaga hati kita Dengan segala kuas padaan Jaga hati kita Dari hal-hal yang jahat Dari hal-hal yang buruk Oke Yuk Kita sama-sama mau berdoa Kita minta Tuhan Untuk membuat Hati kita Selalu menjadi Tanah yang siap untuk terima Demi firman Tuhan Kita minta ampun Kalau selama ini Masih ada Yang jahat di hati kita Masih ada yang Jelek Yang kita simpan dari hati kita Masih ada kemarahan Masih ada kejengkelan Masih ada iri hati Masih ada sesuatu Segala hal yang kotor Yang Mengisi hati kita Kita sama-sama berdoa Minta ampun di hadapan Tuhan Setelah itu Kita minta Hati yang baru Hati yang sukur Hati yang Bisa untuk Ditanami Benih firman Tuhan Ayo adik-adik Kita sama-sama berdoa Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Barang-barang Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena saat ini Kami diingatkan Untuk kami menjaga Hati kami Dengan segala Kuas padaan Menjaga hati kami Dari segala yang jahat Ampuni Tuhan Jika kami masih menyimpan Segala yang buruk Di hadapanmu Ampuni kami Jika kami masih ada kemarahan Ampuni kami Jika kami masih ada kesombongan Ampuni kami Jika masih ada iri hati Ampuni kami Tuhan Jika kami masih menyimpan Segala yang kotor Dalam hati kami Tuhan Kami minta hari ini Engkau beri setiap Kami Adik-adik yang di rumah Adik-adik yang streaming Hati yang baru Hati yang Bisa ditanami Dengan benih firmanmu Sehingga benih itu Bisa bertumbuh Dan hidup kami Bisa berbuah Dan didikmati Oleh semua orang Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Oke adik-adik Terima kasih Sejauh baklum di Joy of Ministries Sampai ketemu minggu depan ya Jangan lupa like and subscribe Bye